Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI, memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN akan tetap berlanjut di masa pemerintahan Prabowo Subianto. AHI mengaku sudah mendapatkan arahan dari Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan tetap memperhatikan anggara untuk pembangunan Ibu Kota baru tersebut. AHI mengungkapkan Prabowo juga menekankan agar jangan sampai pembangunan IKN ini tidak efisien, apalagi sampai adanya kebocoran anggaran. AHI mengatakan akan ada penyesuaian tim lain dalam pembangunan IKN. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk melihat patah dan juga prioritas pembangunan. AHI menjelaskan pembangunan IKN ke depan akan difokuskan dalam membangun untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Sebab, dari eksekutif seperti istana, dan sejumlah kantor kementerian sudah dibangun. AHI menegaskan bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah perlu juga mendapatkan perhatian untuk memperkuat suasembada pangan, suasembada energi, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sektor pendidikan, keriksaatan maupun pengentasan kemiskinan. Sampai jumpa di video selanjutnya.